Intro Kemudian pertanyaan yang ketiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya ingin bertanya Apakah boleh saya berdoa Untuk seseorang yang saya anggap baik Dalam agama untuk menjadi imam saya Selama ini hubungan saya dengan dia Hanya melalui pesan whatsapp saja Selama ini saya belum pernah Sama sekali bertemu dengan Saya mengenal dia dari kakaknya saja Karena kakaknya itu rekan kerja saya Mohon untuk penjelasannya Buya Seorang wanita berkomunikasi dengan kumpria Bukan suatu yang terlarang Asalkan ada batasan batasannya Ada batasan biasa memberikan gambar Harga beras Misalnya ada seorang menjual beras Saya menjual beras Ibu-ibu Termasuk yang muda-muda Tanya Buya harga beras berapa Wajar Tapi kalau sudah mengarah Kepada rasa senang itu beda Harus segera dihindari Mendoakan ya boleh-boleh saja Mendoakan orang Mungkin kita berharap Sebagai seorang laki-laki Mungkin berharap kepada seorang perempuan Atau seorang wanita Berharap kepada seorang laki-laki Boleh memanjatkan doa Manjatkan dia Allah Kalau dia baik untukku Jadikan untukku Pokoknya jangan maksa Jangan maksa Allah Jadi dengan istihara Doa dengan istihara Doakan dia semoga baik Kalau doa Tidak usah ngomong ke dia Doakan Tanda ketulusan Kalau sudah anda Ngomong doa kepada dia itu Sebetulnya masuk Bab merayu Anda ingin menunjukkan Kalau anda perhatian kepada dia Karena anda sudah terlanjur senang Biar dia senang Maksudnya sudah mukatimah pacaran Mukatimah pacaran Atau bahkan mungkin sudah pacaran Biarpun kalimatnya hanya kalimat Tapi pasti mungkin dibarengi Dengan gebar-gebar dan sebagainya Jangan bermohong deh Gitu saja Dengan diri anda sendiri Kalau sudah di dalam hati Anda ada perbedaan Maka anda harus segera menghindar Karena dosa urusannya nanti Takut hatimu yang rusak Sehingga menutup rahmat Allah Bagaimana menutup rahmat Allah Kalau sudah hatimu mulai rusak Seperti itu Menjatuhkan pilihan kepada seseorang Yang belum halal Hatimu sudah jatuh cinta kepadanya Menutup rahmat Allah Yaitu Di saat Allah mengirim orang Yang lebih hebat dari dia Anda pun akan menolaknya Naudzubillah Maka dari itu Lampang Kosongkan hati Jadi anda komunikasi laki Dengan perempuan Boleh-boleh saja Teleponnya pun adalah Juga wajar saja Bukan suatu larang Tapi kalau sudah mengarah kepada Kauan pria Sampai yang menangkan suami Ini kayaknya sudah ada cerita Ini sudah Di dalam hatinya sudah ada sesuatu Sebab kalau Tidak ada sesuatu Pasti ngomong Bolehkah saya doakan seorang laki-laki Kan tinggal gitu saja Cuma bertanya panjang Banget Begitulah seorang wanita Mohon yang bertanya Anda sudah senang Sebetulnya Anda harus menghindari Wahai saudariku yang tercinta Kalau anda memang ada minat Dengan dia Dan dia seorang yang salehah Anda Kasih tahu abang anda Yang memenkenalkan Suruh melamar Dan segera menikah Pertanyaannya terlalu panjang Panjang Jadi anda sebenarnya Sudah senang kepada dia Cuma bingung Ngomongnya bagaimana Ini biasanya Jadi mohon anda takut kepada Allah Tapi anda bertanya hebat Anda ingin cari jalan keluar Caranya adalah Kalau memang anda sudah mantap dengan dia Doa Akan tapi setelah itu Anda harus menghindari Komunikasi dengan orang Yang ternyata Sudah ada debar-debar Di hatimu Di saat mendengar Suara Masuk itu Anda harus hindari Karena lebih banyak setan Yang berpisik nanti Kemudian setelah itu Ambil langkah positif Langkah positif Dan yang menyerangkan dirimu Sesuai dengan harapanmu Suruh melamar Atau anda melamar Melalui abang anda Kalau tidak selesai Daripada semacam ini Anda akan dibuai dengan harapan Ingat Orang itu kalau lawan jenis itu Biasanya cara ngomongnya beda Ambil lagi Kalau sama-sama belum tahu Kalau sama-sama belum tahu itu Akhirnya sama-sama Belum ada benci Biasanya kalau sama-sama Belum ada benci itu Masih ada harapan Kalau sudah ada harapan Biasanya sudah Mulai SMSnya Kalau sama orang lain pun Tidak selesai itu Itu musibah ya Adikku yang soleha Segera menikah Kalau memang anda menganggap dia baik Anda menikah dengan dia Selesai Dan nantikan komunikasi Yang dalam bahasa komunikasi Mengarah urusan hati Wallahuaklam bisawab Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda